Pemirsa viral di media sosial, video yang menyebut kebocoran terjadi saat hujan deras di stasiun kereta api Cepat Halim. PT KCIC pun membantah video tersebut terjadi di stasiun kereta api Cepat Halim. Air deras mengucur akibat bocor nyata pelafon stasiun kereta api saat hujan deras. Air bahkan mengenangi area lantai. Pada video yang viral di media sosial ini diberi keterangan lokasi di stasiun kereta Cepat Halim saat hujan deras Sabtu 4 November kemarin. Namun, hal ini dibantah oleh pihak KCIC. Lokasi tersebut bukan di stasiun kereta Cepat Halim, melainkan di tempat lain. KCIC juga menegaskan tidak ada kebocoran, genangan, maupun kerusakan fasilitas akibat hujan di stasiun kereta Cepat Halim. Lokasi video tersebut bukan di area stasiun kereta Cepat Halim. Dan dapat kami sampaikan pada kemarin hari sampai dengan saat ini, meskipun hujan sangat deras dengan intensitas yang tinggi, di seluruh alia pelayanan di dalam stasiun kereta Cepat Halim tidak ada yang mengalami kebocoran. Semua pelayanan berlangsung dengan normal dan tidak ada gangguan operasional. Semua kereta Cepat Halim berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Meski demikian, pihak KCIC meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan terkait beredar video yang tidak benar tersebut. Masyarakat diminta menyaring semua informasi dengan melakukan cross-check terlebih dahulu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.